Dan artinya apa? Kalau kalian mampu, lakukanlah. Jika tidak, jangan cari mati untuk diri sendiri. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Bukan, bukan artinya saya tidak percaya dengan Sang Maha Kuasa. Tetapi, untuk kalian yang tidak ingin menjadikan ini adalah Ramadhan dan Lebaran terakhir kalian, yuk kita mulai videonya. Halo, Zain Seekers. Kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seorang pemudik ini menabrak ibunya sendiri hingga tewas. Dan ini terjadi dalam sebuah kecelakaan beruntung yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Alih-alih ingin bertemu dengan keluarga di kampung. Ternyata ini menjadikan Ramadhan terakhir untuk mereka. Dan bahkan mereka sudah pergi sebelum bertemu dengan Idul Fitri. Seperti yang dirilis oleh Detik Jatim, disini saya baca, Tragis, pemudik asal kediri tabrak ibu sendiri hingga tewas di Mojokerto. Jadi, ini adalah kecelakaan beruntung yang melibatkan tiga pesepeda motor yang terjadi di Jalan Nasional Desa Watasumpak, Trawulan, Mojokerto. Tragisnya. Dalam kecelakaan ini, pemudik asal kediri ini menabrak ibunya sendiri hingga tewas. Meninggal seketika di lokasi. Kanit Laka Satlantas Polres Mojokerto, Ibtu Wihandoko mengatakan tiga sepeda motor yang terlibat kecelakaan ini melaju beriringan di jalur arteri dari Surabaya ke Jombang atau dari timur ke barat. Ini jalan yang selalu saya lalui kalau saya mudik. Paling depan sepeda motor Yamaha Vega L2261U dikendari oleh Mas Ringah, 47 tahun. Warga desa Ringinsari Kandat, Kabupaten Kediri. Saya tahu banget nih daerahnya. Di belakangnya sepeda motor Yamaha Fiction AG4089ECA yang dikemudikan Agus Wahyudi, umur 28, anak dari korban Mas Ringah ini. Nah, sedangkan paling belakang ada sepeda motor Honda Supra Fit X nomor polisi L6201AQ yang dikendari Mukhtarom, 48, warga desa Medali, Puri, Mojokerto. Yang terjadi adalah sekitar pukul 7.30. Mas Ringah ini tiba-tiba menyerempet mobil pikap parkir di kiri jalan dan korban jatuh ke kanan beserta sepeda motornya. Karena jarak yang terlalu dekat. Mas Ringah ini tertabrak sepeda motor Fiction yang dikendari Agus Putranya sendiri. Dan tidak sampai di situ. Giliran sepeda motor Supra Fit X yang menabrak sepeda motor Fiction yang ada di depannya. Dan karena itu, Mas Ringah ini tewas seketika di lokasi. Pemudik asal ke diri ini menderita luka parah di kepalanya. Sehingga hal seperti ini adalah satu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Terjadi saat ingin mudik, tapi malah kematian yang dijumpainya. Tunggu dulu. Mungkin buat beberapa dari kalian, kalian akan berpikir bahwa ya itu kan umur, itu kan sudah nasib. Ingat, kelalaian kita adalah penyebab utama hal itu terjadi. Sehingga, apapun tadi, ini adalah sebuah hal yang seharusnya bisa dicegah. Menurut saya. Jika menurut kalian ini adalah nasib, takdir, dan sebagainya, mendingan jangan habiskan kuota, paket data kalian, segera skip ke video yang lainnya saja. Tapi untuk kalian yang tidak ingin menjadikan ini adalah Ramadan dan Lebaran terakhir kalian, yuk kita mulai videonya. Kita harus tahu, bahwa saat kita berhati-hati, tapi orang lain itu tidak, maka kecelakaan akan tetap terjadi dan menimpa kita. Dan kelalaian manusia, ini adalah satu hal penyebab utama dari banyaknya kecelakaan yang terjadi. Kita nggak bisa salahin mobil pikapnya yang berhenti. Kita nggak bisa salahin sepeda motornya. Siapa yang paling salah? Ya, pengemudinya. Maka kembali dan kembali lagi. Faktor manusia ini adalah penyebab utama. Dan yuk, kita kurangi ini. Dan kita hindari kecelakaan dan peranggutan nyawa ini terjadi. Kita harus juga sadar bahwa sepeda motor itu tuh sebenarnya nggak pernah dirancang untuk dipergunakan mudik. Kilometer yang harus ditempuh, ini mungkin dalam satu hari nggak lebih dari 10 kilo. Lah, tapi di Jakarta seperti apa? Ya, tetap itu salah. Kalaupun mau menempuh jarak sepanjang itu, mereka harus tetap beristirahat. Mengedari motor dalam jangka panjang itu mengurangi stamina dan mengurangi kewaspadaan kita. Apalagi jika ternyata ditambahkan banyak hal yang lain. Seperti semua orang keluar bersamaan di saat bersamaan. Maka kembali di sini. Yuk kita menjadi bangsa yang maju. Dan kita mengutamakan keselamatan dan mencegah ini semua. Dengan mengetahui motor kita seperti apa, tubuh kita ini bagaimana, dan seperti apa peraturan di jalan raya. Dan nggak terus semua-mua dikembalikan jika terjadi hal, oh ini adalah gendak sang maha kuasa. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Bukan, bukan artinya saya tidak percaya dengan sang maha kuasa. Tetapi, Kalau memang semua orang akan kembali kepada, ya sudah lah ini takdir sang maha kuasa. Kita berusaha nanti Tuhan yang akan menentukan. Kalau saya pikir bangsa Jepang, itu udah punah dari dulu. Karena mereka ini hampir setiap minggu, itu pasti akan didera oleh gempa bumi. Dan bencana alam yang lainnya yang terus terjadi. Ingat, kata tsunami adalah kata dalam bahasa Jepang. Dan artinya, bencana ini dengan pemikiran yang logik dan ingin selalu berevolusi, itu membuat kita sebagai manusia akan bisa berevolusi juga menjadi seseorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan apakah resiko untuk meninggal dunia, celaka, kehilangan harta benda, itu sepadan dengan apa yang kita dapatkan saat kita berkumpul dengan orang yang kita sayangi? Oh iya mas, berarti kalian egois. Karena orang yang kalian jumpai, mungkin akan lebih memilih untuk ya sudah bisa nanti, atau jangan mudik dulu, atau jangan dipaksakan. Yang penting, kamu selamat dan bisa bertemu dengan saya. Coba rasakan, apa rasanya anak ini saat melindas ibunya sendiri? Rasakan, apa rasanya orang yang berharap mereka akan pulang dan ada dengan selamat di rumah, tapi akhirnya meregang nyawa di jalanan, dan mereka meninggal dunia untuk selama-lamanya. Dan kalaupun untuk kalian semua yang ingin memaksakan, harus utang sini utang sana demi mudik, harus memaksakan naik kendaraan bermotor yang tidak fit, harus memaksakan tubuh kalian yang sebenarnya sedang dalam kondisi kurang sehat untuk menjalani perjalanan ratusan kilometer. Apakah ini adalah sebuah hal yang harus dilakukan? Tidak ada satu hal yang mengharuskan itu terjadi. Ini hanyalah sebuah budaya. Dan artinya apa? Kalau kalian mampu, lakukanlah. Jika tidak, jangan cari mati untuk diri sendiri. Nah kadang kita semua itu berpikir bahwa, oh, orang-orang Indonesia ini ironi. Mereka maksain mudik, tapi mereka itu tidak memiliki kedekatan emosional dengan tetangga mereka. Padahal liburan lebaran paling cuma satu minggu. Sisa 51 minggu lainnya, itu hidup bersama dengan tetangga di mana mereka ini merantau. Nah kadang ini adalah satu hal yang ironi, yang mereka ini lupa. Ngebela-belain sesuatu yang malah akan mengambil nyawa mereka. Dan yang paling mungkin tidak kita sadari adalah, pilihan kita itu menentukan nasib orang lain. Kita tidak tahu bagaimana orang lain akan bergantung pada diri kita. Dan bagaimana orang lain itu ingin agar kita selamat. Bayangkan jika kalian ternyata memiliki sebuah perusahaan dengan ribuan karyawan di dalamnya. Dan terus kemudian kalian meninggal dunia dalam kecelakaan. Maka tetap harus berhati-hati. Karena apapun yang akan kita hadapi, itu sebenarnya bisa kita pilih dan kita hindari keburukannya. Dan korban ini setiap hari terus berjatuhan. Dan kita akan selalu tahu bahwa setiap kali mudik, itu selalu memakan korban jiwa. Nah yuk kita lebih berhati-hati. Kalau bisa jangan sampai ada kecelakaan sama sekali. Walaupun ini mustahil, istirahatlah sesering mungkin. Mendingan kita mengadopsi biar lambat asal selamat. Karena saya yakin, jika tidak Ramadan ini, sebenarnya masih banyak Ramadan-Ramadan yang lainnya nanti. Atau, kalian sebenarnya bisa datang lebih terlambat. Dan menghindari kemacetan, jika memang kalian mau. Tapi manusia dengan egonya, selalu memiliki teori tersendiri. Dan itu semua mungkin akan sia-sia, saat nyawanya sudah tidak di dalam badan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan konten ini. Semoga ini menjadikan sebuah pertimbangan untuk kalian yang mau, oh ya sudah, nggak apa-apa kita sholat it dulu di sini, nanti setelah itu kita pulang. Kita bergantian dengan saudara-saudara kita. Dan kalaupun ternyata memiliki uang, mendingan naiklah kendaraan pengangkut masal dibandingkan kita naik kendaraan seperti sepeda motor yang akan membahayakan nyawa kita sendiri. Nah tapi kan kita nggak punya dana mas. Ya kalau gitu jangan mudik dulu. Pastikan semua aman dan selamat. Karena kita ingin, ini bukan jadi Ramadan terakhir kita. Dan masih akan banyak Ramadan-Ramadan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam. Sampai jumpa.